Sariah Saking bencinya pada Islam Mereka sampai berpikir bisa menjadi Apa saja asal jangan muslim Tapi ide itu Akhirnya datang Namun lama-lama Ibu Sariah mulai mengalami keraguan Sehingga akhirnya dia menjadi Seorang muslim Semua itu mungkin karena pengaruh Pengacara keluarga bernama Ibrahim Han Yang seorang muslim taat Dan memiliki pengetahuan luas soal agama Meski kehadirannya singkat Tapi mampu mengubah ibu Sariah Menjadi muslim dalam beberapa minggu saja Saat itu Sariah masih 13 tahun Sebagai anak tertua Sariah merasa bingung dengan situasi Keluarganya yang pecah Karena ibunya memilih bercerai Dan pindah ke Bombay Sariah sangat membenci Islam Karena ia anggap telah menghancurkan keluarganya Ayahnya memilih pergi meninggalkan Sariah Dan adik-adiknya Saking bencinya pada Islam Sariah pernah berpikir Dia bisa menjadi apa saja asal jangan muslim Meski begitu Dia masih menghormati Dan mencintai ibunya yang sekarang Seorang muslimah Sampai saat itu Sariah masih tidak mengerti Kenapa ibunya memilih Islam Seorang wanita berpendidikan dan berbudaya Seperti ibunya memilih agama yang berbau zaman pertengahan Hingga akhirnya dia memberanikan diri Bertanya kepada ibunya Sariah dapat jawaban singkat Baca kitab suci dari agama yang kamu yakini itu Halaman per halaman Dari situlah Sariah mulai dituntun menuju Islam Meskipun masih muda Sariah seperti diberi kemudahan oleh Tuhan Untuk mengerti apa yang dibacanya Sariah menemukan banyak sekali ketidakselarasan dan kesalahan Namun Sariah keras kepala Dia masih terus membaca semuanya Meski di hatinya mulai tibul keraguan Setelah beberapa lama Ibunya mengirim sepucuk surat Disertai tulisan surat al-ikhlas dan terjemahannya Begitu membaca surat tersebut Hati Sariah mulai tergelitik Untuk membacanya berulang-ulang Saat tidak ada lagi surat tersisa untuk dibaca Sariah beralih ke Al-Quran Dan dia benar-benar terpesona Dalam Al-Quran Dia menemukan kebenaran yang selama ini dicarinya Dia mendapat semua jawaban yang membuatnya ragu-ragu Butuh dua tahun bagi Sariah Untuk mempelajari Al-Quran Saat itu usianya sudah 15 tahun Saya tahu dan akhirnya menemukan takdir saya Kata Sariah Kemudian Sariah pergi ke Bombay Dan saat berada di bandara Dia mengucapkan dua kalimat syahadat disaksikan oleh ibunya Ibunya mengatakan bahwa ia selalu berdoa Kepada Tuhan yang Maha Esa Agar memberikan hidayah kepada putrinya Dan ternyata dikabulkan Alhamdulillah Adik-adik Sariah masih kecil Dan mereka mengikuti langkahnya menjadi muslim Sariah memutuskan Hijrah ke Bombay Dia dan adik-adiknya diterima oleh komunitas muslim Bombay Dengan penuh sukacita Mereka mengajarkan bahasa Arab Dan pengetahuan tentang Islam Setelah 10 tahun memeluk Islam Sariah merasa hidupnya makin terarah dan penuh ketenangan Saat berkumpul bersama keluarga Saya mengatakan telah membantu pembangunan sebuah madrasah Bagi anak-anak penghafal Al-Quran Salah satu cita-cita saya adalah membangun masjid Di tempat kelahiran saya Kerala Kata Sariah Terima kasih telah menonton